Halo viewers, nah hari ini saya mau menjawab satu pertanyaan yang masuk di dalam kolom komentar di media sosial dari VIO Optical Clinic. Pertanyaannya adalah, apa manfaat dan resiko paparan sinar matahari pada kondisi mata kita? Nah ini satu pertanyaan yang sangat menarik. Pertama, yes, sinar matahari dapat memberikan efek negatif dan efek positif terhadap pengelihatan mata. Pertama, kalau kita bicara paparan dari sinar matahari yang mengandung cahaya ultraviolet. Cahaya ultraviolet dapat membuat kondisi retina, khususnya retina itu mengalami degradasi, sehingga menyebabkan pengelihatannya menjadi burem atau salah satu saraf-saraf matanya mengalami penurunan. Nah selain itu juga, paparan dari sinar biru yang berlebihan itu dapat menyebabkan untuk jangka panjang seperti penyakit-penyakit EMD. EMD itu adalah Age Related Macular Degeneration atau Regenerasi Macula. Diketahui juga, tapi diketahui juga paparan sinar matahari pagi yang banyak mengandung vitamin yang kita butuhkan adalah untuk memberikan kita asupan vitamin D, di mana vitamin D itu juga bisa memberikan manfaat terhadap kondisi mata pada saat mengalami pertumbuhan, sehingga tidak bertambah parah, dan itu juga kita gunakan untuk menahan laju ataupun memprediksi sehingga tidak terjadinya kenaikan minus pada anak-anak. Jadi aktivitas outdoor itu sangat penting, di bawah sinar matahari pagi, khususnya sinar matahari pagi, bukan sinar matahari di siang-siang bolong ya, itu akan memberikan manfaat lebih khususnya pada anak-anak, tetapi dengan tidak lupa memberikan perlindungan, misalnya menggunakan kacamata yang UV protection, sehingga cahaya-cahaya yang berbahaya yang tidak kita butuhkan itu dapat ditangkal dengan penggunaan kacamata yang khusus atau kacamata yang mengandung 100% anti-utraviolet. Oke, nah bagaimana kalau penglihatan cahaya matahari di sore hari? Yes, jadi secara umum hampir sama dengan kondisi cahaya matahari di siang hari, jadi cahayanya tidak boleh terlalu terik ya, misalnya jadi cukup bagus untuk anak-anak lakukan aktivitas kalau memang tidak bisa di pagi hari, bisa dilakukan di sore hari di mana cahayanya tidak begitu terik biasanya, tetapi biasanya saya akan informasikan, kita harus lihat kondisi lokasi tempat tinggal kita ya, jadi gini contohnya, kalau saya itu kan tinggalnya di Pekasi, di mana kalau udah jam 8 pagi pun udah panas banget itu ya, beda dengan kalau kita misalnya teman-teman ataupun bapak ibu sekalian anaknya tinggalnya di daerah, misalnya di Puncak, di Bogor, di mana jam 8 belum mungkin belum terasa panas-panas banget, belum terasa terik-terik banget, jadi menurut saya adalah memang memperhatikan kondisi cahaya yang benar-benar yang kita rasakan sebenarnya, jadi tidak boleh terlalu terik, tapi tidak boleh juga misalnya sore hari misalnya terlalu tidak mendapatkan sinar matahari sama sekali seperti itu, khususnya untuk anak-anak yang di dalam usia pertumbuhan.